Hai semuanya, kalau kalian baru disini Biasanya orang-orang tau aku karena aku sering swatches lipstick Dan aku bakal swatch Maybelline Final Ink Aku cuma punya satu shade, jadi kita langsung aja ya Kalau kalian mau nonton video aku yang lain, boleh banget Dia itu harus dikocok dulu, minimal 5 detik Ini udah sekitar 5 detikan ya Terus ini aku gak pake apa-apa di bibir aku Seperti biasa, no foundation, no lip balm Pokoknya gak pake apa-apa, beneran di bibir aku doang Langsung aja kita swatch Nah ini liat ya, bagus banget ya warnanya Aku udah punya dia tuh lama sebenernya Terus dia juga mau cover bibir hitam Ini aku pake dulu Terus sebenernya aku tuh gak suggest bibirnya disatuin gitu loh Terus ini harus ditunggu kering, jadi kita nunggu kering dulu ya Kalau disatu pas ditunggu kering, jangan gak aku ngelakuin Jadi ini aku suisa mungkin tidak menyentuh bibir satu sama lain Tungguin dulu Tungguin dulu Ini kita swatchin Nah ini udah aku bisa berbicara normal Cuma aku bakal ngetes ke tangan ya Ini tangan aku bersih Kita tes transfer Oke, wah wow Oh Ulala, ternyata sedikit Oke Nah ini dia finishnya, kalau misalkan udah ditunggu sekitar 5 menitan Eh cakep ya Soalnya biasanya kan painful banget Kita pengen bibir yang glossy Tapi transfer mulu kan But this one is good Oke cakep, cakep, cakep Aku tuh sebenernya udah kurang review guys Cuman aku nunggunya tuh gak selima menit ini Aku nunggunya gak aku hitung Cuman sekarang-kenang aku hitung ternyata Kalian kalau bisa mau beli produknya Udah aku taruh di bawah Tinggal klik aja Ini sih masuk banget ya sama skin tone aku Dan juga emang aku sukanya warna yang kayak gini gitu Dan menurutku juga dia warna paling wearable Paling everyday, sehari-hari Jadi kalian tidak usah ragu lagi untuk membeli dia Ini aku bakal tes ke mana ya Tangan lagi aja kali ya Ini aku tes ke lagi ya Eh tuh Tuh, sedikit aja Ini tadi yang pertama kali Ini yang kedua kali Ternyata tidak transfer Kalau misalkan untuk fillnya Kurang lebih sama kayak Super Stay Matte Ink Menurutku Feel di bibirnya ya Dan warna dia juga sedikit mirip Sama Maybelline Super Stay Matte Ink yang Versatile Ini aku bandingin aja ya Yang di atas ini Maybelline Super Stay Matte Ink yang Versatile Ini Final Ink yang Peachy Kalian bisa lihat sebenernya apa ya Kayak warna mereka tuh sama gitu Cuman yang Versatile ini oranye lebih keluar Kayak gitu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati